Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas salah satu event airdrop dari Vanilla Finance. Yang dimana Vanilla Finance merupakan platform perdagangan pertama di dalam bot Telegram. Dan sebelumnya, gue juga sudah memberikan info melalui grup Telegram, Twitter, bahkan komunitas Youtube. Namun masih banyak yang belum paham bagaimana cara mengerjakan event airdrop ini untuk naik level. Dan oleh karena itu, gue akan tutorialkan bagaimana cara mengerjakan event airdrop dari Vanilla Finance. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu Vanilla. Jadi Vanilla, satu-satunya platform perdagangan terdesentralisasi yang memungkinkan Anda memiliki 1 Bitcoin seharga 10 dolar. Bagaimana Anda bisa membeli 1 Bitcoin hanya dengan 10 dolar dan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dalam 10 menit. Tanpa risiko likuidasi dan Vanilla Finance membuat trading lebih mudah. Misalnya, jika Bitcoin di harga 67 ribuan USD dan Anda yakin Bitcoin akan naik 50 dolar dalam 10 menit. Tetapkan harga target Anda pada 67 ribu 50-an USD dan Anda akan mulai mendapatkan untung setelah harga melebihi harga target Anda. Katakanlah Bitcoin mencapai 67 ribu 300-an USD dalam 10 menit. Dan Anda akan mendapatkan 250 USD dan biaya Anda adalah 10 dolar. Yang dimana itu merupakan 25 kali lipat investasi Anda dalam 10 menit. Dan Anda juga dapat memilih dari berbagai token dan periode penyimpanan dan juga target harga pasar agar sesuai dengan strategi Anda. Yang dimana itu merupakan sebuah pengalaman trading yang adiktif. Nah jadi secara kesimpulan, pada saat kita melakukan trading ataupun perdagangan di dalam plepom Panela Finance, itu hanya diberi waktu 10 menit. Walaupun dalam aktivitas trading, tentunya tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh suatu plepom. Katakanlah kita menggunakan bursa Binance untuk melakukan trading futures. Tentunya kita bisa melakukan open posisi bergantung pada durasi yang sudah kita tentukan. Misalnya swing trader, artinya kita bisa mempertahankan open posisi yang kita lakukan ataupun yang sedang berjalan dalam time frame period yang jauh lebih panjang. Tetapi untuk melakukan perdagangan di dalam plepom Panela Finance, tentunya tidak ada opsi apapun. Karena kita hanya diberikan waktu selama 10 menit. Dan sebelumnya, Panela Finance juga telah bermitrah ataupun bekerja sama secara resmi dengan Project Scroll. Yang dimana seorang user ataupun pengguna yang mengerjakan event airdrop tersebut akan mendapatkan point scroll. Yang dimana point scroll tersebut diberi nama Scroll Marks. Namun event ini telah selesai karena periode tersebut mulai tanggal 6 Juni hingga 21 Juni 2024. Kemudian Panela Finance juga telah bermitrah ataupun berkolaborasi langsung dengan BitLayer. Dan bahkan dengan total kumpulan hadiah yang ditawarkan mencapai 1,2 jutaan USD. Tapi 1,2 jutaan USD dalam bentuk BTR token. Dan untuk event ini pun telah selesai karena hanya memiliki durasi ataupun time frame period mulai tanggal 27 Juni hingga 31 Juli 2024. Jadi secara gambaran ataupun secara singkatnya bahwa Panela Finance bukan hanya sekedar proyek biasa. Karena sebelumnya memiliki track record ataupun history telah bekerja sama dengan beberapa proyek-proyek besar. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi untuk orang-orang ataupun pengguna yang berpartisipasi dalam event Panela Finance. Baik yang berkolaborasi langsung dengan Scroll ataupun BitLayer. Tentunya membutuhkan modal karena event tersebut merupakan retroaktif. Berbeda cerita dengan salah satu event yang akan gue bahas kali ini. Tentunya event tersebut merupakan event gratis artinya kalian bisa mengerjakan tanpa modal. Nah jadi salah satu event yang sedang berlangsung dari proyek Panela Finance merupakan kolaborasi resmi dengan Ketizen. Dan bahkan Ketizen juga telah mengumumkan secara resmi menggunakan pegangan Twitter pribadinya. Memperkenalkan Panela Finance yang merupakan bot perdagangan pertama di dalam ekosistem Ketizen. Artinya Panela Finance sudah secara resmi masuk ke dalam ekosistem Ketizen. Dan Ketizen merupakan salah satu garapan night drop yang sangat potensial dan bahkan wajib untuk kalian kerjakan. Jadi menyelesaikan tujuan peta jalan Q3 kami. Dan kami sangat gembira memperkenalkan Panela Finance kepada semua Ketizen. Kucing suka kuns dan semua kucing yang berpartisipasi dalam acara ini dapat mengklaim hingga 18 ribuan kuns di Panela. Dan Genesis Mining nikmati hadiah tambahan 30% eksklusif hanya untuk komunitas Ketizen. Nah jadi sudah cukup jelas bahwa salah satu event yang senang berlangsung adalah event Panela Finance yang berkolaborasi langsung dengan Ketizen. Kemudian bagaimana caranya untuk mengerjakan event airdrop dari Panela Finance yang berkolaborasi langsung dengan Ketizen. Pertama silahkan kalian buka bot telegram Panela Finance atau nanti untuk linknya akan gue sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian berhasil dibawa ke dalam halaman seperti ini. Namun sebelum kalian berfokus untuk meningkatkan level kalian yang dimana level juga mempengaruhi dalam pendapatan poin per jam kalian. Tetapi disini gue akan memberikan sedikit gambaran tentang fitur-fitur yang terdapat di dalam Panela Finance. Pertama disini ada Earn, yang kedua Thread, dan juga Friends. Jadi pada saat kalian pertama kali masuk ke dalam bot Panela Finance ataupun halaman seperti ini, kalian berfokus ke fitur Earn. Nah jadi di dalam fitur Earn ini tentunya ada level-level yang perlu kalian capai. Sebetulnya dalam meningkatkan level ini sangat mudah. Namun ada beberapa tugas yang perlu kalian selesaikan. Yang dimana tugas-tugas tersebut ini seperti GoToKetizen. Kalian akan mendapatkan 200 cons. Kemudian Join Panela Community, kalian akan diberikan 100 cons. Join Ketizen Community, kalian juga akan diberikan 100 cons. Dan begitu juga dengan beberapa tugas-tugas yang lain. Dan mungkin kalian sudah mengerti bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas tersebut. Tetapi disini akan gue kasih tau bahwa di halaman paling bawah ini ada sebuah check-in daily. Dan juga kalian harus menonton tutorial ataupun tugas beginner tutorial. Jadi pertama silahkan kalian selesaikan tugas beginner tutorial untuk mendapatkan 1000 cons. Kemudian silahkan kalian check-in daily dengan klik bagian Go. Nah jadi untuk melakukan check-in daily di dalam bot Panela Finance tentunya ini tidak membutuhkan modal sama sekali. Karena ada juga beberapa garapan telegram ketika kita melakukan check-in daily itu kita perlu menyiapkan going down. Namun untuk mengerjakan event airdrop dari Panela Finance ini benar-benar 1 juta persen gratisan. Dan untuk melakukan check-in daily-nya kalian cukup klik bagian klip. Nah jadi lebih kurangnya seperti itu cara menggunakan. Nah jadi lebih kurangnya seperti itu cara melakukan check-in daily di dalam Panela Finance. Dan silahkan kalian lakukan check-in daily secara rutin. Karena jika kalian melakukan check-in daily tanpa putus. Cons ataupun poin yang akan kalian dapatkan tentu akan terus bertambah. Nah jadi mungkin itulah tugas-tugas yang perlu kalian selesaikan. Yang dimana itu terdapat di dalam fitur Earn. Kemudian kita klik bagian trade. Nah jadi aktivitas trading ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ataupun menaikkan level kalian. Dan cara melakukan perdagangan di dalam bot telegram Panela Finance tentunya sangat mudah karena kalian cukup menganalisa. Dan bahkan sekalipun kalian tidak melakukan analisa itu tidak masalah. Karena aktivitas trading yang kita lakukan di dalam bot telegram Panela Finance tidak menggunakan uang beneran. Jadi itu tergantung kalian apakah kalian ingin melakukan trading secara serius. Atau kalian hanya ingin meningkatkan volume kalian. Jadi saran gue silahkan kalian lakukan aktivitas trading sesering mungkin. Jangan mencari untung. Tetapi kalian berfokus untuk meningkatkan level kalian. Nah disini waktunya tinggal 32 detik. Jadi saran gue apabila kalian mau open posisi baik long ataupun short. Tunggu sampai waktunya habis. Karena jika kalian open posisi di detik-detik terakhir seperti ini. Open posisi kalian itu akan di close secara otomatis. Baik kalian sedang dalam posisi untung maupun rugi. Karena kita balik ke poin awal bahwa durasi dalam melakukan trading. Di dalam bot Panela Finance hanya diberikan waktu sekitar 10 menit. Nah jadi disini waktunya sudah waktu baru yang dimana kita memiliki waktu 10 menit ke depan. Nah semisal kalian ingin melakukan open posisi long. Silahkan kalian klik bagian place order. Tetapi salah satu poin penting yang perlu kalian perhatikan adalah jumlah aset yang akan kalian tradingkan. Namun saran gue silahkan kalian gunakan aset maksimum untuk mempercepat dalam mendapatkan volume perdagangan. Dan itu akan mempengaruhi dengan kecepatan tingkat level kalian. Nah jadi disini bisa kalian maksimumkan. Yang dimana maksimum tersebut adalah sebanyak 5 bitcoin. Berhubung disini dengan kenaikan harga bitcoin ini sedang mengalami kenaikan mungkin gue akan open posisi short. Dan cara melakukan open posisi short silahkan kalian ganti dari long menjadi short. Kita place order. Nah jadi sebetulnya caranya cukup seperti ini untuk melakukan trading di dalam platform Panela Finance. Disini kalian bisa lakukan open posisi berkali-kali. Untuk open posisi terakhir disini gue sedang plotting profit sekitar 72%. Nah bahkan 90% untuk cara mengakhiri open posisi kalian tinggal klik bagian close. Disini kita close kemudian close dan kita close. Nah jadi caranya cukup seperti itu untuk melakukan trading di dalam bot telegram Panela Finance. Dan di fitur ini kalian juga bisa melihat histori trading kalian. Kalian klik bagian close. Disini ada my history. Nah jadi di dalam fitur my history ini merupakan catatan trading kalian di dalam bot telegram Panela Finance. Apakah kalian pernah profit atau loss? Tapi gue tidak terlalu mempermasalahkan apakah gue profit ataupun loss. Karena yang gue fokuskan adalah untuk meningkatkan level dan juga volume perdagangan. Dan saat ini gue berada di level 16 dan untuk mendapatkan poin ataupun cons per jamnya sebanyak 820 cons. Semakin tinggi level kalian maka akan semakin besar pendapatan poin ataupun cons kalian setiap jam. Kemudian di fitur friends kalian bisa mengambil link referral kalian untuk kalian sebarkan di beberapa sosial media kalian. Dan per satu orang yang berhasil kalian invite ataupun bergabung dalam event eyedrop Panela Finance kalian akan mendapatkan 1000 cons. Jadi silahkan kalian undang teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah jadi lebih kurangnya seperti itulah bagaimana cara mengerjakan event eyedrop dari Panela Finance untuk meningkatkan ataupun menaikkan level kalian. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.